Bertama ke kandang PSS Sleman, Barito Putra gagal meraih poin penuh, jangankan 3 poin, 1 poin pun belum mampu dibawa pulang setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Tidak melakukan perubahan pola permainan yang signifikan, nampaknya permainan Barito sudah terbaca dan bisa diantisipasi Super Erja, hingga harus kebobolan lebih awal hingga 2 gol. Barito masih kesulitan mengembangkan permainan, tangan yang dibangun kerap kandas saat berada di depan kotak 16 lawan. Upaya peningkatan daya gedor dengan pergantian pemain di babak kedua juga terbilang lamban dilakukan. Pasalnya, ketertinggalan 2 gol bukanlah kondisi yang baik dalam membalikan keadaan. Berdasarkan statistik, meski penguasaan bola 52% lebih unggul dari Sleman, namun...